Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, selamat datang di channel Terang Dalam Kegelapan Channel yang khusus membahas tentang kuasa iblis dan norosetan dalam terang kebenaran firman Tuhan dan bagaimana kita sebagai orang percaya dalam menghadapinya Saudaraku dalam konteks atau situasi pelayanan pelepasan dari roh setan yang menguasai seseorang Apakah Anda pernah melihat orang yang melayani melakukan kekerasan baik secara verbal dengan kata-kata atau kekerasan fisik kepada orang yang sedang dirasuk oleh setan Nah dalam kesempatan ini saya akan kemukakan tiga alasan kenapa kita tidak boleh menghadapi setan dengan emosi kemarahan Mari kita ikuti penjelasan ini dengan dasar bahwa terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya Nah alasan yang pertama emosi dalam arti rasa marah atau geram adalah buah kedagingan dan akan sangat melemahkan kita yang sedang berhadapan dengan setan pada orang yang sedang dirasuk rojahat Kenapa orang marah ketika mendoakan orang yang kerasukan Bisa jadi karena ia jengkel dengan setannya atau karena gemas atau mungkin mau aplikasikan secara harafiah ya ayat misalnya tentang diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalah jengking sehingga ia juga menginjak diinjak sengguhan ya orang yang sedang dirasuk setan itu Nah tentu hal ini tidak tepat Istilah amarah di dalam Galatia 5 ayat 20 ya tentang perbuatan daging maksudnya adalah marah yang meledak-ledak outburst anger dan akibatnya tidak terkontrol maka amarah ini itu adalah kedagingan Nah prinsip penting di dalam pelayanan pelepasan setan tidak dapat dilawan dengan kedagingan dalam hal ini amarah atau geram emosi marah terhadap setan adalah marah yang tidak pada tempatnya ketika anda marah dalam dagingnya terhadap setan maka kemarin itu akan justru dapat melemahkan roh kita dan mengakibatkan hal yang lebih buruk Nah maka yang pertama amarah adalah kedagingan melawan setan tidak boleh dengan kedagingan Nah sekarang alasan yang kedua emosi marah dapat menyebabkan kekerasan saya menemukan ada orang yang mengusir setan dengan emosi marah sehingga melakukan kekerasan kepada orang yang dilayani akhirnya orang yang kerasukan itu dipukul, ditempeleng, ditendang, dibanting kayak lagi nonton Smackdown Nah dalam pelayanan pelepasan kita tidak boleh menyakiti orang yang kita layani kekerasan fisik justru akan membuat orang yang kita layani mengalami kesakitannya tidak perlu memang kebanyakan orang kerasukan itu tidak sadar dan tidak merasa sakit ya pada waktu kerasukan tapi kalau ia sudah sadar baru ia akan merasa sakit karena dipukul, dibanting, dan sebagainya Nah kekerasan fisik akan membuat orang itu menderita padahal dirasuk setan itu sudah menderita Nah coba kita lihat dalam Markus 9 ayat 20 Lalu mereka membawanya kepadanya orang kerasukan kepada Yesus waktu roh itu melihat Yesus anak itu segera digoncang-goncangnya dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa Nah anda bisa lihat dia disiksa setan orang yang dilayani itu sudah menderita karena pekerjaan setan digoncang setan terpelanting mulutnya berbusa maka seharusnya kita jangan menambah lagi penderitaannya dengan kekerasan fisik yang kita lakukan terhadap orang yang dirasuk setan dalam Lukas 4 ayat 35 dikatakan demikian tetapi Yesus menghardiknya katanya diam keluar daripadanya dan setan itu pun mengempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya kita perhatikan Tuhan Yesus menghardik setan itu itu sudah cukup ia tidak marah-marah ia tidak menggunakan kekerasan dan itulah yang menjadi alasan ketiga kenapa kita tidak boleh marah karena Tuhan Yesus termasuk Rasul Paulus mereka tidak melakukannya nah Tuhan Yesus berkata dalam Matius 12 ayat 28 tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu saudaraku kita perhatikan Tuhan Yesus memberituladan bahwa dalam mengusir setan ia tidak marah geram emosi dan melakukan kekerasan Tuhan Yesus tidak berkata tetapi jika aku mengusir setan dengan marah-marah dengan menampar membanting mengumpat setan tidak mengusir setan itu harus dengan otoritas kuasa roh Allah dan bukan dengan kedagingan kita nah maka sikap kita harus seperti Tuhan Yesus dan juga Rasul Paulus ketika menghadapi setan ya Rasul Paulus juga tidak emosi dalam kisah hamba perempuan yang dirasuk oleh roh tenung Lukas menjelaskan bahwa Paulus memang terganggu oleh karena intimidasi setan beberapa hari lamanya tapi ia tidak emosi terhadap gangguan roh jat itu ia mengusir roh tenung itu dari hamba perempuan itu di dalam otoritas nama Yesus yang ia miliki nah kalau Rasul Paulus marah-marah barangkali ceritanya akan berbeda satu kali saya dipanggil untuk mendawakan satu anak muda yang sedang kerasukan setan saya diceritakan oleh temannya bahwa kalau dia marah ya dia dirasuk setan dan setan yang masuk sama dia itu setan yang membuat anak ini menjadi beringas ganas dan juga jadi tahan pukul nah waktu dia kerasukan teman-temannya kewalahan menghadapi dia karena setannya menguasinya sangat kuat dan temannya menceritakan kepada saya kalau anak ini kerasukan maka mereka semua keroyok mereka pegang tapi ia sangat kuat dan mereka tidak berdaya hasilnya setannya tidak keluar dan mereka semua ketakutan dan juga kelelahan ya nah maka ketika saya datang ke sana saya tidak mau dipengaruhi oleh setan yang seperti itu dengan otoritas ketika saya melihat dia marah setan ini marah saya suruh dia untuk masuk ke kamarnya di kamarnya saya suruh naik ke tempat tidur dan saya interogasi singkat dan kemudian saya usir dalam nama Yesus nah setelah setannya keluar anak itu sadar dan kembali menjadi tenang nah saudara aku kalau saya ikut emosi kalau saya ikut marah-marah kalau saya juga menggunakan kekerasan maka ceritanya akan jadi berbeda ya dan setan malah senang kalau saya menggunakan kekerasan kita akan kecapean dan juga anak yang dirasuk setan itu dia akan menderita bahkan mungkin setannya tidak keluar nah ini semua cara lihai setannya untuk membuat kita mengeluarkan energi yang sebenarnya tidak perlu ketika kita berhadapan dengan setan kita harus tegas kita menegur dengan keras tetapi tidak boleh dengan emosi kemarahan apalagi dengan kekerasan fisik Tuhan yang sudah pernah tempeleng orang kerasukan setan lari bukan karena ditempeleng setan lari bukan karena dibanting setan lari karena diusir dengan tegas di dalam otoritas nama Tuhan Yesus oleh orang yang penuh dengan iman dan penuh dengan roh kudus nah maka saudara aku saya harap penjelasan dan sharing pengalaman saya menolong kita agar tidak menghadapi setan dengan emosi kita tetapi kita dengan tenang kita terkontrol kita hemat energi kita tidak perlu teriak-teriak ya kita tidak perlu apalagi mengumpat setan kita melawan setan hanya di dalam kuasa nama Yesus yang ada di dalam kita maka saya ingin mengingatkan kalau Anda adalah orang yang mudah marah emosional kemarahan selesaikan dulu di depan Tuhan salibkan amaran dan geram itu salibkan kedagingan itu emosi yang meledak-ledak yang mudah tersinggung nah kalau Anda sudah bisa menang dengan itu baru Anda siap untuk menghadapi setan dan mengusir setan kalau Anda marah-marah setannya malah datang nanti ya maka saudara aku sharingkan video ini kepada orang yang memerlukan penjelasan ini mungkin ada yang suka marah-marah ya atau melayani dengan cara yang seperti itu dan kita jangan lupa Tuhan Yesus sangat mengasihi Anda yang akan datang pada kali yang kedua mari kita berjaga dan bersiap-siap selalu dan jangan suka marah-marah ya marah napa amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati